Temu lagi bareng kita di channel 902Garets Masih berhubungan dengan Kaliper Ada dua brand yang berbeda Brembo dan Kitako Akan kita bahas keduanya Perbandingannya seperti apa Tonton sampai habis Ya di video sebelumnya Kita akan membahas Brembo Ori dan Kawe Di sini kita akan bahas Perbedaan Kaliper Brembo Dan KTC Secara brand di pasaran Sudah cukup familiar ini Gak perlu diragukan lagi Kualitasnya juga pasti teman-teman sudah tahu Ini juga sudah pada tahu Kayak gimana speknya Nah kita akan meningkat Kedua kaliper ini Ini yang biasa kita pakai Di motor-motor sport di bagian belakang Ini kaliper gantung Dua piston Dan yang ini Kaliper 4 piston Yang biasa dipakai di depan Mau yang kanan atau yang kiri Atau kanan saja Sama sih Dari segi spek Nah akan kita bandingkan Satu persatu ya Kita akan Bahas dulu Yang dua piston Yang dua P Perbedaannya sama KTC dan Brembo Kita bisa Lihat di sini Secara Fisik Bentuk Sama Gak ada Perbedaan yang Signifikan Ukuran Ukuran pitch Lubang baut Jarak lubang baut KTC dan Brembo Ini sama Jadi Kalau teman-teman mau custom Ke motor-motor lain Ke motor sport Motor Matic atau bebek Ukuran bracketnya akan sama Jarak baut Antara Kanan dan kirinya akan sama Ini Brembo sama KTC Kita bisa ukur Pakai sigmat Ini ada di 9,3 Ukuran Ukuran ininya ya Ukuran Jarak baut Ke Kanan dan ke Kirinya Sama KTC Nah sama Persis Kita pernah Bikin bracket Kebetulan juga Di Bengkel Kita pernah bikin bracket Gantung buat CBR250R Itu sama Persis Jadi Mau pakai Kitako Atau pakai Brembo Itu bisa Bisa dipakai gitu Karena ukuran Jarak bautnya sama Nah Terus ke Fisik Kalau fisik Udah pasti beda ya Ininya Secara Baut Yang Brembo Itu biasanya Deratnya halus Nepelnya Ini Nepel Nepel derat halus Ini Nepel yang normal KTC udah normal Dan biasanya KTC Dari segi Baut udah dapet Dari Pabrikannya Kalau Brembo Terjual Terpisah Karena Ini pun Deratnya Derat halus Yang dipakai Nah teman-teman Kalau mau beli di kita Sudah kita kasih free Baut banjo yang Derat halus Ini yang membedakan Ini yang membedakan Nepel Terus Dari segi Bentuk Depannya Mirip-mirip sih Karena Ya Sama-sama Dua piston Ukuran pistonnya pun Sama nih Kalau ngeliat Fisik ininya Dan Teman-teman juga bisa Bandingkan Ukuran kampas remnya Solusi juga Buat Kampas rem Brembo yang Hemat ya Bisa pakai kampas rem KTC Video sebelumnya Juga kita bahas ya Pakai kampas rem Brembo KW Lebih murah Tapi Di pasaran Kampas rem KTC Udah banyak lah Ininya Beredar gitu Jadi gak perlu Susah-susah Nyari Dan harganya Lebih murah Pasti dari kampas rem Maury Brembo Disaran Rp150-200 ribu lah Kampas remnya KTC Yang 2P ya Secara Pasaran harganya Nah dari Bentuk belakang Yang agak beda nih Kalau KTC Polos dia Kalau Brembo ada Embos ininya Brembo nya Terus dari Penjepit pinnya Juga beda Masing-masing Jadi memang Memang beda gitu Kita gak bisa Bandingkan Kayak yang kemarin Nah ini juga Baut Baut pengunci Kalipernya Juga udah beda Ini pakai kunci Pas ya Bintang Lalu ini pakai kunci L bintang Bisa kelihatan Kita mendingkan yang 4P ya Brembo 4P Dengan KTC 4P Secara fisik Ukuran dan dimensi Gak beda jauh Cukup Kelihatan Sama ya Secara Ukuran Nah Disini yang membedakan Yang pertama Teman-teman bisa lihat Posisi Neple Pembuangan Minyak rem Dan Neple banjonya Tuh Kalau Brembo Dia Sejajar ya Di atas Posisinya Kalau KTC Yang satu Di samping Yang satu Di atas Dan Ukuran Ukuran Apa Bautnya Sama Persis Kayak yang 2P Kalau Brembo Itu dratnya drat halus Nah Kalau yang KTC Dratnya normal Bisa pakai Banjo-banjo yang Motor-motor standar lah ya Tuh Jadi Umum Ini gak Susah dicari Kalau drat halus Agak susah dicari Di pasaran Tapi emang Sudah ada gitu Jadi gak perlu Khawatir juga Teman-teman Nah Untuk Perbedaan Bentuk Jelas beda Brembo Ini depannya Kalau KTC Dia sudah Dibentuk Ini Kayak bintang Di depannya Terus Secara Baut Baut kalipernya Ini L bintang Di bagian depan 4 Kalau KTC Di belakang Jadi Kelihatan Bentuk Perbedaannya Kanan dan kirinya Nah Terus Kita lihat Di bagian Kampas rem Kampas rem Kampas rem juga Sama nih Dari segi Ukuran Dan bentuk Sama persis Masih bisa Substitusi nih Kalau teman-teman Mau pake Brembo Terus Kampas remnya Agak murah sedikit Mungkin Ah Jarang dipake Sayang kan Mungkin Kampas remnya Udah habis Dan sayang Dipake Jarak Deket Bisa pake Solusinya Ke KTC Bisa disubstitusi Nanti kita bongkar nih Perbedaan Kampasnya Nah Pitchnya Jarak Baut Buat Braket Ke Tiap motor Itu sama Brembo Dan KTC Yang kita Ukur ya Ada di 4.9 Nah sama persis 4.9 Jadi Teman-teman bisa Misalnya Di pasaran Ada bracket Yang sudah jadi Tinggal pasang Buat motor apa Peruntukannya Brembo Bisa juga Pake KTC Jadi Secara ukuran Pitch ini Sama Jarak bautnya Jadi Bentuk Persis sama Hanya membedakan Brand dan Ya Kualitas barang lah Ya teman-teman bisa Bandingkan Di pasaran seperti apa Dan yang sudah Pake seperti apa Dan yang membedakan Bukan ukuran Tapi Derat Bautnya Kalau Brembo Pake derat kasar Di Ininya Dudukan Kalipernya Kalau KTC Normal Baut normal Ini semua Baut normal Ini yang membedakan Banjonya Derat halus Ini derat kasar Itu Ya Kita bongkar Salah satu aja Karena ini udah pasti sama Kita bongkar yang 4P ya Kita akan bandingkan Ininya Ukuran Kampas remnya Dan bentuk Kampas remnya Pinnya mirip-mirip Sini Kalau secara Bentuk ya Sama Platnya Kawat penjepitnya Juga Sama persis Beda warna aja Nah Ini tetep keras Sama kayak yang 2P Oke Kita lihat Secara fisik Kampas remnya Kita tempelin nih Antara Brembo dan KTC Sama persis ya Dimensinya Ukurannya Sama persis Dimensi Ukuran Yang membedakan Kampas remnya nih Secara tebal Brembo lebih tebal Kurang lebih 1 mili lah Ketebalannya Lebih tebal Dari pada KTC Dan Pembagi ininya Brembo hanya 1 Kalau KTC ada 2 Ada 3 Sorry Ada 3 Ini lagi Fisiknya Yang sangat jelas Brembo ada emboss Pasti Ada logo Yang bikin dia Original Kalau KTC polos Solusi Buat kampas rem Brembo habis Bisa pakai KTC Jadi Jadi Cari versi hematnya Bisa pakai ini Terus Secara Yang Membedakan lagi Pin Bentuknya sama Hanya Si Brembo tetap pakai ini nih Ring dia Ring penahan biar kuat Si KTC enggak Tapi secara bentuk Lancip dia Sama-sama lancip Fisiknya sih Mirip lah Dan KTC Kampasnya Presisi juga Sama kayak Brembo Platnya Plat penahannya Mirip-mirip juga Beda bahan aja Kayaknya sih Warnanya beda Ini lebih kuning Ini lebih ke arah silver Sama Ini Klem Kawat klem yang buat penahan Pin Itu bentuknya sama Beda warna Itu aja Ya lanjut Kita lihat bagian pistonnya ya Nih Kalau Brembo Dia warnanya sama-sama Gelap ya Hitam ya Bukan hitam sih Tapi sama-sama gelap nih Kayak bahan-bahan Baja Atau Apalah ini Tapi Ukuran pistonnya beda KTC Lebih kecil Daripada Brembo Brembo lebih besar ya Kelihatan kok Tuh Secara fisik Sama-sama Rapih ya Ini KTC juga rapih Finishingnya CNC-nya Nah Tapi ini Brembo Ada yang membedakan Brembo Ada penahannya disini Jadi kampas Keluarnya Lebih enak Dari atas Kalau KTC Bisa ke atas Bisa ke bawah Kalau ini Ketahan dia Nggak sampai turun Ke bawah Kalau kampas remnya Kalau KTC Nggak ada Polos Sama-sama Empat piston Dan piston yang Atas lebih besar Daripada yang Bawah Brembo juga Piston yang atas Lebih besar Daripada yang Piston bawah Kalau dilihat dari Segi bentuk ini Nggak begitu kelihatan Jauh ya Secara fisik ini Tapi beda Ukuran pistonnya Nah Kita akan bicara Range harga Dan Ini ya Kegunaan Di kaliper ini Kalau dari segi harga Lumayan Agak jauh juga sih KTC Sama Brembo Ini di pasaran Kisaran 900-1 jutaan Yang 4P Yang tipe Model ini Yang masih aksial Kalau yang ini Sudah di atas 2,5 Pasaran 2,5 Sampai 3 juta Lebih malah ini Kisaran 3 juta Bisa Dapat 3 Yang kayak begini Nah yang ini Cukup jauh juga Sama yang Ini Ini Kisaran 700 Nggak sampai 1 juta Ini udah di atas 2 juta ya Udah kelihatan bisa dapet 2 sampai 3 Barang yang ini Nah tinggal Teman-teman Sesuaikan Budget modifnya Seperti apa Tapi secara Fisik Dan bentuk sama Jadi Kita akan Misalnya kita akan Rakit ke motor A Motor apa gitu kan Bracketnya Akan sama dia Jadi suatu saat Om Budgetnya ada lebih nih Mau naik ke Brembo Bisa nggak? Bisa Jadi bracketnya tetap bertahan Brembo nya Kita ganti KTC kita ganti Brembo gitu kan Jadi nggak perlu bikin bracket lagi Teman-teman Jadi suatu saat Misalnya Om budgetnya masih minim Bisa pakai KTC dulu? Bisa Dan dari segi spek Sama persis kan Nggak perlu khawatir teman-teman Secara fungsi Dua-duanya Kualitasnya udah Nggak perlu diragukan lah Karena Sudah banyak yang pakai KTC udah banyak yang pakai Apalagi ini Ini udah Kadang-kadang ada Memang ada yang Bawaan pabrikan motor Yang sudah pakai Brembo kan Kalau ini memang Aftermarket ya Bukan bawaan pabrikan Jadi memang Dijual di pasaran Secara umum Gitu Ya Video ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang Butuh informasi Mengenai budget Dan spek Untuk sektor pengereman Teman-teman Mau pakai KTC Mau pakai Brembo Bisa disesuaikan Dengan kondisi Keuangan Dan spek motornya Mau yang Up Atau yang Medium Bisa disesuaikan Jadi teman-teman Nggak usah khawatir Memaksakan Mau yang ini Atau yang itu Karena Di kita bisa Kita atur Gitu Like Comment Dan subscribe channel kita Lanjut terus Modifikasi Indonesia Terima kasih telah menonton